Halo guys welcome back to my channel Bang unscroll 10 Oke guys pada video kali ini gua akan membagikan sebuah solusi jadi Oh gua bikinkan video part yang ketiga dimana teman-teman yang kemarin setelah update iOS di 14 ataupun di up-nya lagi at 14.0.1 yang mengalami kendala sinyal iPhone teman-teman yang hilang dan disini gua akan Oh memberikan solusi dari teman-teman yang sesama pengguna iPhone ya guys jadi akan jadi ada ada pun pertanyaan dan juga solusi dari pengguna teman-teman pengguna iPhone yang lainnya guys Oke jadi gua Oh udah ada beberapa sortiran komentar yang gua screenshot di komentar video saya guys ya jadi Oh yang pertama ada Nur Aida dimana Nur Aida itu sendiri Oke awalnya sorry guys awalnya dia menanyakan iPhone-nya kau tidak bisa untuk mengakses internet guys dan gua tanyakan apakah kendala itu terjadi atau muncul karena setelah update iOS dan dia menjawab ia betul banget setelah update iOS 14.0.1 gimana ya Kak supaya kembali normal lagi ke jaringannya dan Oh dia menanyakan seperti itu oke dan di yang dua ada Aji Muhammad membalas Bang Indonesia tadi tadi ada terus hilang kembali normal lagi um jadi Oh si Anji ini udah menemukan solusi benernya jadi gua sudah memberikan solusi dan diterapkan oleh Aji Muhammad gua memberikan solusi dengan cara mencopot dan mencopot SIM card dan di mode on kan mode pesawatnya dan setelah itu Oh dia bisa mengakses Indosat akan tetapi Oh dia mengalami kendala lagi guys Oke dan di komentar komentar yang kedua yang kedua guys ya kita next selanjutnya jadi Oh dimana ada pun si Onin Novitasari 23 mau membalas di Nur Aida yang tadi ya yang ini guys dan di komentar yang pertama ya dia membalaskan Sama jadi ini gimana ya pusing banget jadi mengalami kendala yang sama guys setelah update di 14.0.1 guys jadi Oh di Novitasari pun mengalami kendala yang sama guys Oke kita next di komentar selanjutnya dan di komentar yang keempat ini ada Apri Fanto Erics BC kasus sama ini iPhone aku sinyal telekomsel nggak bisa SMS dan telepon tapi bisa internet sinyal bar kosong jaringan lemah jadi mungkin kalau temen-temen ketukang service bisa jadi dianggap kan sebagai IC baseband teman-teman iPhone temen-temen minta diganti ataupun lemah ya guys biasanya seperti itu akan tetapi jika menurut saya kalau kendala itu muncul setelah update IOS di 14.0.1 bisa jadi pada bug IOS itu sendiri dan teman-teman bisa lakukan solusi demi satu persatu ya guys oke jadi sebentar guys kita melanjutkan komentarnya lagi guys solusinya kita tahu dulu guys jadi di komentar yang kelima sama kendalanya terus ada Nabila Marwah ya guys sama kendalanya terus coba sim card yang lain malah jaringan 3G nggak bisa 4G mohon bantuannya bang jadi si Nabila Marwah ini Oh sudah mengganti sim card atau provider yang lain ya guys akan tetapi justru malah berubah menjadi 3G dan nggak bisa 4G guys jadi Nabila ini sudah gua saran coba kalau digantikan dengan provider yang lain gimana dan dia malah menjadi 4G guys jaringannya guys oke kita next ke komentar yang 6 kalau awalnya gua menanyakan juga apakah si Irfan Adrias ini menggunakan iPhone Oh Bypass atau bukan dan dia menjawab baru bang pemakaian udah satu setengah tahun jadi aku sih Irfan Adrias Adrias ini membalas dari pertanyaan yang saya sampaikan oke kita lanjut next ke komentar yang ketujuh dimana komentar yang ketujuh ada rezeki B-Gangs membalas justru kalau di 14.1 yang nggak ada sinyal sinyalnya nggak ada sinyal bang kalau di IOS 14.0 sih lancar di telekomsel jadi kalau sih rezeki B-Gangs ini mengalami kendala pada IOS yang 14.0.1 maksudnya guys seperti itu guys dan di sebelumnya dia menggunakan telekomsel lancar-lancar saja oke kita next di komentar yang ke-8 guys dimana meniru di membalas udah saya coba pakai SL ternyata bisa dia menggunakan kartu SL guys dan gue di part yang kedua menyarankan menggunakan SmartFriend jika ada provider baik dari keluarga ataupun saudara yang menggunakan kartu SmartFriend teman-teman bisa coba pinjam buat uji coba di iPhone teman-teman apakah work bekerja di iPhone teman-teman jika menggunakan SmartFriend ya guys dan dia coba pakai SL ternyata bisa guys oke next ke komentar yang 9 dimana ada HP kentang membalas buah siap otw update 14.1 gara-gara update di IOS 14 nyal hilang pas nanya ketukang servis katanya kena IC baseband nya bisa nyapai 800an moga ntar pas update langsung jadi dia sudah menanyakan ketukang servis katanya IC IC baseband ya guys jadi seperti tadi yang gua udah bilang biasanya kalau menanyakan pada tukang servis pada IC baseband jadi gua nggak menjelaskan satu sama lain baik dari si tukang servis ataupun pengguna HP iPhone itu sendiri ya guys jadi gua hanya memberikan solusi jika memang IC baseband ya apa boleh buat kita harus menggantikan IC baseband itu sendiri jadi di komentar yang ini mungkin teman-teman bisa ada sudut pandang yang bermacam-macam ya guys oke kita next di komentar yang ke 10 dimana Wahyu Guspas membalas udah bang ya pasti tiap pengen balik data dia harus mode terbang dulu masa harus terus begitu terus gitu jadi gua udah memberikan solusi dimana si Wahyu Guspas itu untuk memode terbang dahulu dan lepas kartu kemudian masukkan kembali sim card kartunya itu dan di off kan mode terbangnya guys ya dan dia sudah bisa akan tetapi kendala itu selalu muncul guys oke jadi ini dengan melepas kartu ya guys akan tetapi tidak menggantikan provider ke yang lain guys oke next di komentar ke 11 dimana Savitri Indah Sari membalas komentar udah Kak Reset jaringan udah lepas kartu berkali-kali juga udah tapi tetap aja bener-bener nggak bisa jadi si Savitri Indah Sari ini sudah melakukan poin-poin penting atau metode dari solusi yang saya berikan dia tidak bisa guys atau tidak bisa jadi ada pun poin penting pada iPhone yang apa namanya teman-teman pakai dari semisal apakah itu iPhone bener-bener artinya bener-bener maksudnya kau bukan iPhone bebas ya guys sorry guys oke jadi seperti itu guys dan jika memang bener bukan iPhone bebas menurut saya tetap akan muncul walaupun kendala itu akan kembali guys jadi seperti itu guys jadi kalau yang dimaksud saya iPhone bypass premium biasanya jika di update iOS bisa jadi akan berakibat fatal ya guys dibat pada seluler iPhone teman-teman jadi seperti itu guys itu menurut saya dan saya rasa banyak terjadi ataupun dari teknisi yang pernah teman-teman kalau coba memfix seluler menyarankan juga seperti itu ya guys tidak boleh di-upgrade iOS ataupun di-restore via iTunes jadi seperti itu guys oke next ke komentar yang dua belas dimana Gamo Kings membalas sebelum tidak ada layanan sekarang tampilannya mencari dia sekarang tampilannya mencari jadi gua saranin buat setel ulang jaringan dan sekarang tampilannya justru malah mencari ya guys nah disini gua juga kadang bingung juga karena oh tidak bisa langsung merespon dengan maksudnya tidak bisa gua langsung pegang iPhone nya dan coba di konfigurasi ataupun setelan iPhone teman-teman seperti apa gua juga bingung juga guys ya jadi dia hanya berkomentar kehilangan oh sinyal pada iPhone nya dan gua memberikan saran yang seperti itu dan ya ini sebelimu tidak ada layanan sekarang tampilan mencari oke next ke selanjutnya aja guys kita masuk pada ke komentar yang 13 ya guys oke komentar sampai modul ISIS dan di komentar 13 ini Reza Firmandi membalas waduh harus beli kartu lagi ya bang soalnya saya coba pakai M3 atau 3 gak bisa jadi gua saranin yang ini karena dia ngebut banget pingin bisa iPhone nya bisa ada jaringan seluler nya gua saranin coba pakai yang smartfren dan si Reza Firmandi mengatakan bahwa saya harus beli ya saya bilang lagi gak harus beli coba pinjam di keluarga ataupun saudara yang punya kartu smartfren aja barangkali ada kan dan bisa work baru teman-teman bisa beli gitu takutnya tetep gak work ya sama aja kan guys jadi dikira saya tibu-tibu oke guys kita next di komentar yang terakhir guys ya oke di komentar komentar yang terakhir ada hadifarm dimana dia membalas belum ada obatnya ya bang oke jadi si hadifarm ini tetep menyimak dan dia menanyakan obat dari iphone yang kehilangan sinyal baik mencari ataupun searching eh maksudnya tidak ada layanan guys ataupun tidak bisa tampil 4G guys tidak ada layanan di 4G guys oke dan jam berapa ya tadi jam sekitar jam 1-an gua mendapat komentar ada pun solusi dari payroll Fala guys si payroll Fala ini memberikan solusi jadi dia pengguna iphone 7 dimana dia payroll pertama sorry guys payroll pertama memberikan komentar buat temen-temen yang pakai smartphone bisa tapi telekomsel gak bisa ini stepnya dan walk di saya iPhone 7 plus iOS 14.0.1 jadi seperti itu ya guys dia walk dan metodenya step-stepnya seperti ini guys pertama cabut sim cara dan maksudnya cara mungkin maksudnya cara pertama atau step pertama kita sabut gym ya guys sabut sim dulu guys oke dan di step kedua pasang lagi dan ketiga selagi masih mencari langsung mode pesawat guys jadi temen-temen perhatikan pada poin yang ketiga guys selagi masih mencari langsung mode pesawat oke jadi kata si payroll pertama sih gak bisa pada telekomsel ya guys tapi coba temen-temen bisa kita coba saja sih guys baru saya seperti itu guys dan di step keempat setelah itu langsung ke menu resep jaringan dan temen-temen bisa resep jaringan ya guys oke jadi setelah temen-temen mode pesawat langsung 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 ke menu resep jaringan ya guys seperti biasa temen-temen masuk pada pengaturan kemudian umum dan setel ulang dan setel ulang jaringan seperti itu guys dan kelima done selesai jadi solusi solusi dari payroll pertama ada empat step ya guys disini guys setelah hampir sama guys seperti apa yang saya berikan akan tapi di poin yang ketiga ini ya guys yang lebih penting selagi masih mencari langsung di mode pesawat jadi seperti itu setelah itu setelah itu langsung masuk ke jaringan jadi nanti otomatis iphone akan merebut atau merestate dan temen-temen tinggal tunggu jika work pada provider smartfren berarti solusi itu bener-bener real ke mungkin ya tetap real karena dia payroll pertama sudah membuktikan maksudnya lebih dominan ke real ya guys bisa di jika dipresentasikan bisa 80% mungkin ya guys jadi untuk provider yang lain seperti telekomsel dan yang lainnya teman-teman bisa coba seperti solusi yang payroll pertama berikan oke guys mungkin video ini seperti itu aja guys kurang lebihnya saya mohon maaf kalau kalau ada kata-kata yang sekiranya kurang mengenakan pada temen-temen baik yang di cantumkan pada komentar yang saya screenshot saya mohon maaf ya guys dan jangan lupa tekan tombol subscribe biar gak ketinggalan video dari saya aktifin lonceng juga ya guys oke saya airi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh thank you ya guys terima kasih